Napan Yaor itu sih, awalnya kami dihubungi oleh guru SM3T pada awalnya. Awalnya saya sekedar survei aja, tapi begitu melihat saya langsung, wah ini kalau benar-benar mau ditinggalkan memang anak-anak ini gak ada lagi yang mengajar. Survei kedua kali saya pergi bawa bantuan dan diterima masyarakat. Akhirnya kami berusaha untuk datangkan guru, ngajar di situ, meneruskan anak-anak ini supaya tetap belajar. Kita membuka pertama kali senter di situ di Napan Yaor, karena betul-betul anak-anak ini sudah sekitar 15-20 tahun gak belajar. Nama saya Jenny, saya guru di Napan Yaor, Nabi Re, Papua. Kita sudah bertugas selama 2 tahun 10 bulan. Nah, Napan Yaor ketika kami pertama datang, masyarakat sangat tidak peduli dengan kita. Tidak peduli entah kita sakit atau apa, mereka tidak peduli. Kemudian, anak-anak yang ke sekolah sangat sedikit. Kadang cuma 3 orang satu kelas. Kalau sekarang, warga Napan Yaor itu sudah sangat peduli ke kita guru-guru. Sedikit-sedikit mereka akan tanya, kayu bakar habiskah, atau kondisi kita bagaimana. Mereka akan tanya. Mereka sudah sangat peduli. Jumlah anak yang ke sekolah, semua sudah ke sekolah, karena warga sudah saling mengingatkan pentingnya pendidikan. Awal-awal, mula-mula perubahan mereka itu mulai 4 bulan pertama. Di situ mulai berubah ketika anak-anak sudah mulai kenal huruf, bahkan mereka sudah mulai kenal suku kata. Nah, di situ masyarakat mulai peduli, dan ketika hari libur, kami bukannya ke kota, malah kami bikin holiday school dengan anak-anak. Nah, itu yang membuat masyarakat mulai berubah di 4 bulan pertama. Kami lebih sering ikut mau-mama. Jadi, contoh kegiatan masyarakat Napan Yawur, pergi mencari kerang, kerang yang dibakau, pergi mengolah sagu secara tradisional, kami ikut, kami belajar bagaimana cara menggunakan. Jadi, kami belajar menyelesaikan diri. Seperti apa kondisi lingkungan di sana, itu yang kami lakukan. Nah, salah satu hal itulah yang kami ikut kegiatan masyarakat seperti itu yang membuat kami cepat sekali akrab dengan warga. Awalnya mereka sempat kaget juga, karena ternyata anaknya sudah bisa lancar baca, menghitungkun sangat bagus, dan membaca. Mereka kaget juga, oh ternyata betul-betul pendidikan seperti ini sangat berkembang, dan mereka tidak menyangka anaknya bisa seperti itu. Apa yang kami lakukan dengan rekan saya waktu itu, kami mengajar mereka tidak henti-henti. Bahkan setelah belajar pagi, mereka masih datang sore, bahkan sampai malam mereka setiap hari. Jadi, kami kejar betul tertinggalan itu. Bukan kami memaksa juga, cuma keinginan anak-anak sangat besar untuk belajar. Perjalanan sampai sekarang, mereka masih tetap eksis untuk tetap belajar, dan masyarakat sangat mendukung penuh kegiatan yayasan di sana, guru-guru dijaga baik di sana, tempat tinggal, transport, dijaga baik oleh masyarakat di sana. Terima kasih untuk donater yang sudah mendukung kami di Napan Yaur, apa yang kita tabur sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adik-adik kami di pedalaman. Terima kasih, semoga apa yang kita kerjakan tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih kepada para donater yang telah setia mendukung program feeding yang berada di Center Napan Yaur, Papua. Kiranya setiap anak bisa meraih mimpinya dan hidup lebih baik. Helping people live a better life.